Allah pengen kamu lihat, Allah pengen kamu dengar, jangan cuek ya, karena sayang itu kita dipanggil sama Allah, dipanggil, diawe-awe itu dipanggil suruh noleh, suruh lihat tapi seringkali kita dipanggil cuek, pura-pura gak dengar atau memang betul-betul gak dengar, kan na'ulatubillah men di Lombok, sudah di Palu, Donggala, sudah kemarin situ Bondo, sampai ke Malang, Surabaya, ketaranya, sampai ke Madura, sudah Jawa Tengah, Jawa Barat, kapan kira-kira? pengennya kapan? saya nanya ini, coba dilihat dari mulai ujung sana, Bali, Sumatera, ya, Sulawesi ya, Sulawesi ke sini nih, tinggal nih ini di dipanggil sama Allah, suruh noleh noleh sadar, oh, gitu loh sadar apa? kamu ya minta tolong sama saya, gitu loh kamu panggil saya, gitu loh ini umat Islam diminta sama Allah, suruh manggil, namanya Allah suruh nyebut, namanya Allah suruh minta ampun sama Allah kita satu bangsa, tidak bengak-bengak minta ampun, bengak-bengak urusan yang lain makanya kita gak usah ikut-ikutan yang bengak-bengak urusan yang lain di masjid-masjid jenengan, musola-musola jenengan, langgar-langgar jenengan, rumah-rumah jenengan, habis sholat bengak-bengak anjaluk tulung kusti Allah ya arhamurrahimin, ya arhamurrahimin, ya arhamurrahimin farid alal muslimin, ya Allah tulung kusti, ya Allah tulung kusti sibuknya itu saja biar yang lain sibuk dengan yang lain anda kalau ngaku murid saya kalau ngaku teman saya, kalau ngaku sahabat saya sibuknya itu saja, gak usah ngurusi yang lain gak usah ngurusi yang lain ini kalau enggak entai nono loh ya, saya juga pengen ngancam jenengan semua sudah dikasih pecut gitu ya, gak sadar kok ya kan kalau buat kita kan suruh ngambil pelajaran betul ya, suruh ngambil pelajaran kalau buat yang mengalami itu karena dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah beripun pengen mandek apa terus pengen ujian-ujiannya ini berhenti atau terus bu lanjut nopo mandek ayampun kalau mandek mau paham maksud saya enggak ini ini kok saya merasa kita sebagai umat islam kok belum tergerak untuk ngajak dulurin dungo gitu loh dari hati ngajak bener-bener dungo bukan mendoakan mendoakan bukan dungo na'awak edewi keluarga bangsa ben selamat gak perlu diumumkan acara A acara B malam gak ada orang yang tahu gak ada orang yang ngerti gak ada orang yang ngerti gak ada orang yang nangisah gak usah pakai share mari kita berdoa untuk gak usah ya gak usah orang tahu jangan ada orang tahu suju toh nangisah ya minta sama Allah Ta'ala biar selamat jangan kerasa panas atau enggak panas nih ya Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur terasa panas atau enggak panas 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 tapi kok santai-santai mau gak ada gerakan sholat istis kok sholat minta hujan ya orang gak ya orang butuh orang butuh orang butuh rosa sholat jala udhan orang butuh udhan orang butuh kumpul istighfar orang butuh hambuna rosa bengak-bengak jala kusti kusti orang butuh kusti Allah awakmu butuhmu duit butuhmu duit butuhmu mangan butuhmu untuk jabatan butuhmu untuk ngonpenak orang butuh kusti Allah ngaten jengatan jengatan iantan kalau memang butuh sama Allah ta'ala ya minta ya minta sama Allah subhanahu wa ta'ala jaluk tinggal jaluk bersolat pencolotan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi handphone di cukup update status kita-kita ini saya gak ngomong orang lain kita-kita ini masih begitu ya kan nah mulai malam hari ini sisakan waktu walaupun cuma setengah detik cerita Allah jaluk minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala saya yakin satu diantara 200 juta satu diantara 200 juta teriakannya ya insyaallah diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala yakin atau gak yakin ya tapi bengok ya mbak bengok bengok itu gak harus teriak loh ya paham oh coba bengok bengok naik kampung kusti stres wah ada orang stres lewat orang yang jalan nanti dikira begitu gak ada yang tahu sendiri nangis so minta mewakili yang tidur termasuk aku wakil orang aku turus ya mewakili yang tidur yang melek-melek ini Allahumma ya Allah nangis ya minta semua Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang pengen saya sampaikan dari awal maulai tadi saya niatnya itu niatnya pengen majlis ini jadi majlis yang bisa minimal melindungi diri kita keluarga kita sahabat kita masyarakat segi sekitar kita berada minimal seperti itu paling titik tapi semangat saya enggak begitu semangat saya berkat jenengan-jenengan mogo-mogo balak donyokin TKB ya TKB hersik kemudian adem ayam dan tenteram makanya tadi saya ulangi sampai tiga kali dan putuskanlah tali persatuan orang-orang yang suka membuat kerusakan siapapun orangnya yang bersatu untuk membuat kerusakan ben kerah ben pedut ya bala tentara kesesatan itu ya biar pada berantakan biar umat islam ini masyarakat bangsa kita ini hidupnya ayam tentrem adem atine adem pikirane ya ora kesemuan jenengan pernah tahu saya ceramah begini gak pernah tahu ya ini kalau Habib Novel ngamuk tuh ya seperti ini ngamuk pada dirinya sendiri ya ngamuk pada dirinya sendiri ini saya lagi marah marah sama saya marah sama diri saya kenapa kamu jadi manusia kok sok cuek sok gak butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala makanya saya serukan kepada umat islam dimanapun anda berada yang punya pesantren yang punya pondok yang punya majlis ajak untuk berdoa ya ajak untuk berdoa tidak usah menunggu si A, si B, si C gak usah ajaan anggota majlismu pesantrenmu ya kampungmu untuk apa berdoa nah kalau malam 17 Agustus bisa ngumpulkan sok kampung tirakatan bisa kan nah sekarang ini kita butuh hujan jangan bilang gak butuh hujan butuh hujan hujan tapi pakai tambahan hujan roh rahmat awak menurut kalau udang orang mau tambah rahmat banjir gelap kabih kau sambat menek kusti mandek nauda menungso-menungso racet gak jelas jelas ya paham perjalanjir Terima kasih.